selamat datang di channel rumah petani tv jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe terima kasih jadi itu teman-teman tanaman cabarawitnya akan kita lakukan proses perangsangan tapi sebelum kita masuk ke sana jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini kami doakan saya selalu panjang umurnya murah rezekinya amin amin ya rabbal alamin ya jadi ini teman-teman tanaman cabenya kami jelaskan sedikit usia tanaman cabenya 25 hari setelah tanam biji ya ini sama walaupun disini pertumbuhan yang tanaman cabenya kurang begitu bagus ya ya dalam proses perangsangan kita ada 3 tahapan yang pertama kita lakukan penambahan tanah yang kedua kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea yang ketiga kita lakukan pemangkasan dan yang terakhir satu lagi teman-teman kita lakukan penyemprotan supaya tanaman cabai rawit kita terhindar dari perangan hama ya oke kita berbahasa-bahasa lagi langsung saja kita masuk ke tahapan pertama yaitu penambahan tanah untuk tanah yang kami gunakan seperti biasa ya tanah hitam dicampur sekampadi dengan perbandingan satu banding satu jadi fungsi penambahan tanah ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman untuk pertumbuhan tanaman cabai kita seperti ini ya oke sudah bagus oke selanjutnya kita masuk ke proses pemupukannya ya ya untuk pupuk yang kita gunakan pupuk urea teman-teman pupuk urea ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan tanaman cabai ya baik dari tunas baru maupun daun yang hijau untuk takaran pupuk ureanya kita butuh satu sendok makan ya ini teman-teman dan kita butuh satu liter air oke ini kita aduk ya sampai pupuknya larut jika sudah ini bisa kita siramkan langsung ke tanaman cabai rawitnya seperti ini untuk takaran satu polybagnya kurang lebih 50-70 ml air jadi teman-teman takar saja tidak perlu khawatir kelebihan dosis ya waktu penyiraman seperti ini oke jadi seperti itu teman-teman untuk proses pemupukannya ini cara ini bisa teman-teman lakukan 10 hari sekali atau juga lebih baik satu minggu satu kali oke teman-teman setelah dilakukannya pemupukan kita masuk ke tahapan ketiga yaitu pemangkasan untuk pemangkasan kami biasa melakukan pemangkasan daun bawah seperti ini teman-teman ya ada beberapa daun di bawah sini ini teman-teman ini perlu kita pangkas saja karena kan ini dapat memper lama ya petumbuhan daun untuk di atasnya jadi ini kita pangkas yang bawahnya seperti ini supaya pertumbuhan yang pucuk-pucuk atasnya lebih cepat teman-teman oke ini juga teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman untuk pemangkasan daunnya ya untuk pemangkasan pucuk kami tidak lakukan ya karena kan sini pucuknya juga sudah 1, 2, 3 ya sudah cukup jika teman-teman ingin melakukan pemotongan pucuk sebaiknya dilakukan ketika tanaman cabai rawi teman-teman usianya 25 harian seperti dan 25 harian dan juga tinggi tanaman cabai seperti ini ya ini sudah bisa teman-teman lakukan pemotongan pucuk supaya pucuk-pucuk baru tumbuh jadi seperti itu teman-teman oke untuk selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir keempat ya kita lakukan penyemprotan hama oke penyemprotan hamanya kita menggunakan ini tembakau teman-teman ya untuk pengolahannya cukup mudah pertama teman-teman sediakan air untuk takarannya disini bebas ya tidak ada takaran khusus oke selanjutnya ini teman-teman gunakan kurang lebih segini saja ya tembakau nya tidak perlu banyak-banyak ini bisa teman aduh oke untuk selanjutnya ini teman-teman simpan satu hari ya jika sudah satu hari kondisi warnanya akan berubah seperti ini teman-teman warnanya akan terlihat pekat ya oke teman-teman untuk selanjutnya ini bisa langsung kita masukkan ke botol semprotan oke ya jika ini berlebih teman-teman juga bisa pakai untuk dua minggu ke depannya ini dia teman-teman selanjutnya ini bisa teman-teman semprotkan ke tanaman cabai seperti ini penyemprotan bisa dilakukan satu minggu dua kali ya ini sangat bagus untuk mencegah datangnya lama seperti semut kutu buah kutu putih dan lain-lain dan juga dapat mencegah keriting pada daun oke teman-teman jadi seperti itu untuk proses perangsangan tanaman cabai rawit dalam polybag agar tunggu tubur setelah kita lakukan beberapa tahapan tadi kita tinggal menunggu hasilnya teman-teman kurang lebih kita tunggu dua minggu ke depan kita lihat perubahan dari tanaman cabai rawit ini oke teman-teman sekian video kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua terkhusus bagi teman-teman yang pemula di bidang tanam-menanam skala kecil-kecilan seperti ini ya teman-teman ya jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton